Intro Biro Administrasi Pimpinan SEDDA Maluku dalam hal ini bagian protokol menggelar rapat koordinasi protokol Provinsi Maluku tahun 2022 pada selasa 31 Mei 2022 bertempat di pantai Namalatu Ambon Rakor tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Maluku yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Habibah Saimima Bertindak selaku narasumber dalam kesempatan tersebut Hayru Rijal, Kepala Bagian Protokol Kementerian Dalam Negeri dengan materi keprotokolan Vibra Bremer, PLT Kepala Biro Administrasi Pimpinan SEDDA Maluku dengan materi public speaking dan pembawa acara serta Richi Huai, Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku yang membawakan materi pedoman dan etika disiplin berpakaian resmi dalam pelayanan keprotokolan Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Saimima disampaikan beberapa hal penting salah satu diantaranya yakni peran protokoler sangat strategis karena tidak hanya memberikan pelayanan yang prima terhadap pimpinan saja tetapi juga kepada para tamu ia menambahkan seorang petugas protokol dalam menjalankan tugas kenegaraan utamanya mendampingi pimpinan pejabat negara oleh karena itu protokol selain memiliki pengetahuan juga harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam bertugas turut hadir dalam kesempatan tersebut bagian keprotokolan dari Kabupaten Kota di Maluku instansi vertikal beserta unsur terkait lainnya saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada kita semua khususnya bagi peserta rapat koordinasi keprotokolan di Maluku antara lain yang pertama peran protokoler sangat strategis karena tidak hanya memberikan pelayanan yang prima terhadap pimpinan saja tapi juga kepada para tamu seorang petugas protokol dalam menjalankan tugas kenegaraan utamanya mendampingi pimpinan pejabat negara baik presiden, menteri, gubernur, bupati, dan wali kota ditutup rambut, tampil prima untuk itu protokol selain memiliki pengetahuan juga harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam bertugas yang kedua rapor ke protokolan ini merupakan momentum yang baik untuk membangun kesepahaman bersama antara para pejabat dan staff yang memiliki protokol terkait tugas dan fungsi keprotokoleran saya berharap para peserta dapat melakukan penataan keprotokolan serta mampu merumuskan langkah-langkah strategis serta program yang bisa dilaksanakan dalam rangka memperkuat kerja-kerja keprotokolan di masa mendatang ketiga, protokol adalah orang yang luar biasa bekerja, tidak mengenal tanggal merah dan libur tetapi selalu eksis mendampingi pimpinan kapan dan dimanapun protokol tidak semata-mata mengatur sebuah acara tetapi lebih dari itu di tangan saudara-saudara ini adalah jabatan manajer dalam suatu acara olehnya itu ke depan fungsi dan perang aktual dari para petugas protokol kejahannya sekedar memperkuat dan melestarikan apa yang telah ada tapi harus mampu melahirkan gangasan-gangasan dan langkah-langkah baru terkait dengan persoalan keprotokolan para petugas protokol harus terus mengasa kemampuan harus memiliki kompetensi profesionalisme disiplin etos kerja tinggi konsekuen dan konsistensi dalam pelaksanaan tugas guna menunjukkan visi dan misi berlambat terima kasih